Pulau Marundang Konon, pulau ini dihuni oleh hantu. Benarkah? Berikut kesaksian salah seorang ABK kapal kargo yang pernah mengalami kejadian sangat aneh, sekaitan dengan pulau Marundang. Selepas maghrib, kapal kargo Ratu Rosali meninggalkan pelabuhan Pontianak. Sesuai rencana, kapal ini akan berlayar menuju negeri Ciran, Malaysia. Kapal yang syarat muatan ini berlayar tenang meninggalkan dermaga teluk air. Tempat Ratu Rosali sebelumnya ditambatkan. Senja itu cuaca cukup cerah sesuai dengan ramalan cuaca yang diinformasikan oleh pelabuhan. Hari itu ombak laut memang akan cinak tanpa kejolak berarti. Pulau demi pulau dilalui Ratu Rosali tanpa rintangan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin kapal mengalami kerusakan. Kapal berhenti terombang ambing di tengah laut karena kerusakan mesin tidak dapat diperbaiki dengan cepat. Maka tak ada pilihan lain. Ratu Rosali terpaksa buang jangkar. Bila kapal mengalami kerusakan, sebagai bagian dari kru kapal, tentunya aku pun ikut panik. Terlebih kapten kapal kargo yang akrab di sapa pak cip itu. Maklum saja, keterlambatan akan menimbulkan komplain dari pemilik barang. Mereka tak pernah mau mengerti bila kapal tiba di tujuan. Bahkan akan jadi pemerang bagi pemilik kapal. Sebab kepercayaan pelanggan ternodai. Ternyata, mesin kapal mengalami kerusakan fatal. Truk as patah dan tak bisa dipungsikan lagi. Sementara on the deal cadangan tidak ada. Karena keadaan ini, keesokan harinya pak cip terpaksa kembali ke Pontianak. Dengan menumpang kapal dan layan yang kebetulan akan pulang. Tak ada yang mesti dikerjakan selama pak cip berada di darat. Para ABK menghambur-hamburkan waktu percuma. Atau paling-paling memancing cumi-cumi. Pemandangan laut yang monoton memang membuatku jenuh. Akhirnya aku beranjak masuk ke dek. Anehnya, malam itu aku gelisah. Setiap ruang sepertinya tidak membuatku nyaman. Berdiri salah, duduk apa lagi. Setelah cukup lama berbaring di kamar, rasa kantuk pun menyerang. Beberapa saat kemudian, aku terlelap. Dan entah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba seorang wanita hadir dalam mimpiku. Bibirnya yang padat berisi itu menyungkingkan senyuman yang begitu mempesona. Wanita cantik itu mengenakan gaun malam warna perak. Langkahnya kemulai. Anggun bak beragawati di atas catwalk. Belekuk tubuhnya amboi. Indah sekali. Sesekali dia menebar pandang ke seantir ruangan. Dan sesekali pula dia melirik genit kepadaku. Sesaat kemudian, dia menghentikan langkahnya. Berdiri mematung dekat jendela yang memang sengaja dibiarkan terbuka. Rambut panjangnya terurai menutupi leher jenjangnya. Melayang-layang liar dipermainkan angin yang berhembus semilit. Sebagai seorang pelaut yang jarang bertemu perempuan. Apalagi perempuan secantik dirinya. Maka aku pun langsung tersihir oleh kecantikannya. Jantungku berdebar tak karuan. Betapa ingin aku menyapanya. Namun lidahku terasa keluh. Entah berapa lama pandanganku tetap menancap padanya. Bida dari itu belum juga beranjak dari jendela. Namun, seketika rasa takjubku berubah menjadi takut. Entah mengapa perempuan itu menatapku dengan tajam. Dengan sorot matanya yang penuh dengan bara kebencian. Tetapannya berubah nanar. Persis singa betina lapar yang ingin menerkam mangsanya. Sangat mengerikan. Seolah tak peduli pada ketakutanku, perempuan itu merentangkan kedua tangannya yang dipenuhi bulu-bulu halus. Ya, dia sepertinya ingin terbang keluar jendela. Tapi, tidak. Secepat gila dia malah menghampiri itu dan langsung mendekapku. Dalam dekapannya, aku sulit bergerak. Nafasku tercekat. Anehnya, tubuh wanita cantik ini berbau seperti kemenyan. Sangat menyengat. Aku merontah berusaha melepaskan diri. Lalu aku berteriak keras. Lepaskan aku! Tolong! Anehnya lagi, kenapa Ferry teman sekamarku tidak lekas membantuku. Padahal posisinya tepat di sisiku. Bahkan tubuh kami nyaris bersentuhan di atas dipan untuk dua orang ABK. Kalaupun akhirnya ia bangun lebih dulu, mungkin karena mendengar kumam tak jelas. Atau tersenggel tubuhku yang bergerak tak terkendali. Hei man, bangun! Teriaknya sambil mengguncangkan tubuhku. Aku tersentak dan kembali ke alam nyata. Spontan aku amat lega terlepas dari beban menyiksa dari mimpi yang melakutkan itu. Ferry menyeringai, melihatku masih ketakutan. Dia juga tampak tegang. Mimpi seram ya Wan, tanyanya. Dia mengatakanku agar membaca bismillah sebelum tidur. Kemudian memberiku segelas air mineral. Mimpinya aneh. Ujarku setelah menenggak air mineral sampai habis. Memangnya mimpi apaan sih? Sampai kamu berteriak-teriak seperti orang sekarat. Banyak Ferry. Menyenangkan, tapi menakutkan Ferry. Seram. Jawabku, lalu ku ceritakan isi mimpiku. Berarti makhluk itu penghuni pulau Marundang. Mengapa baru sekarang? Padahal udah seminggu kita lagi ku jangkar di sini. Ujar Ferry setelah mendengar ceritaku. Sambil mengernitkan daingnya. Aku memang baru mendengar apa yang disebut Ferry sebagai pulau Marundang itu. Anehnya, nama pulau ini sepertinya berhubungan dengan wanita yang hadir dalam mimpiku. Selepas mimpi itu, aku memang sulit memejamkan mata. Bahkan sekitar pukul tiga diniari melalui cendela. Aku menerawang kekejauhan. Samar-samar pulau yang terletak antara Indonesia dan Malaysia itu tampak diselimuti kabut. Terkesan angker. Tiba-tiba, bayangan sosok wanita itu kembali mengusiku. Bukan kecantikan atau senyumnya. Melainkan sorot matanya yang menakutkan. Hih, bulu kuduku berkiri. Sudahlah, lupakan saja, Wan. Mimpi kan hanya bunga tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau kau selalu mengingatnya, nanti kesurupan lho. Ferry menepuk bahuku. Dua hari kemudian, kekhawatiran Ferry terjadi. Menjelang sore, aku merasakan perubahan yang aneh. Sosok wanita itu kembali mengusik ketenanganku. Sudah kupaksakan agar bayangannya enyah dari ingatanku. Tetapi tak bisa. Apa yang terjadi selanjutnya menimpa diriku. Semuanya diceritakan oleh Ferry. Karena aku memang sama sekali tidak menyadarinya. Beginilah kisahnya. Setiba dari Pontianak, Pak Cif kaget mendengar suara gaduh dari kamarku. Dia penasaran. Karena selama ini belum pernah melihatku bikin ulah. Mendapati aku dirubungi para ABK, karuan Pak Cif keheranan. Saat itu, aku bukanlah diriku lagi. Rupanya makhluk itu telah menguasaiku. Pak Cif juga teman-temanku ABK yang lain ketakutan melihatku terus cekikikan. Dengan mata melotot, sambil menceracau tak jelas. Pak Cif berusaha menenangkanku. Siapa kau ini? Laki-laki atau perempuan? Tanyanya. Sementara itu, para ABK saling berpandangan, penuh harap menunggu jawaban. Mereka ketakutan saatku berlotot di bergantian. Bukan jawaban yang didapatkan dari mulutku yang kerasukan itu. Menurut cerita Ferry, aku malah menampar keras pipi kiri Pak Cif. Sontak saja lelaki bertubuh gembal ini jadi berang. Lima ABK yang mendapat perintah langsung darinya segera memegangi tangan dan kakiku. Namun mereka kewalahan. Sebab aku terus berontak dengan tenaga kuat luar biasa. Merasa khawatir akan keselamatanku, takut aku menjebur diri ke laut misalnya. Atas perintah Pak Cif, kemudian aku diikat pada pilar di tengah ruangan. Katanya sangat kuat dengan menggunakan tali sebesar jari kelingking orang dewasa. Kata Ferry, aku memang tak bisa berkutik lagi. Tubuhku langsung terkulai menyatu dengan pilar itu. Suasana kapal pun berubah tenang. Dengan demikian para ABK, khususnya bagian mesin, bisa lebih berkonsentrasi memperbaiki kerusakan mesin. Keputusan Pak Cif memang kejam, namun tepat. Hal itu merupakan wujud dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Sebelum sadarkan diri, jangan lepaskan tali ini. Tolong awasi dia. Katanya dengan tegas, seperti yang ditirukan Ferry. Sejurus kemudian, Pak Cif pergi menuju ruangan mesin. Dua orang petugas suruh mesin mengaku kewalahan. Sebab baru kali ini mereka menghadapi kerusakan fatal. Butuh kesabaran ekstra memasang kembali truk as ke dalam mesin. Apalagi underdealnya masih baru. Akhirnya mesin selesai diperbaiki. Anehnya, di saat bersamaan, aku yang semula kerasukan kembali siuman, Pak Cif girang melihatku. Sudah sadar kau rupanya. Tanyanya sembari mengucak-mucak rambutku. Setelah mesin berhasil dihidupkan, dan jangkar ditarik dahaluan, Ratu Rosali pun siap melaju kembali melanjutkan perjalanan yang tertunda. Karena truk asnya diganti, kapal melaju lebih kencang dari biasanya, yakni dengan kecepatan 12 mil per jam. Meskipun aku telah sadar, namun ternyata Pak Cif masih merisaukan keselamatanku. Buktinya, sepanjang perjalanan, aku selalu diawasinya. Rupanya dia khawatir, kalau tiba-tiba makhluk itu kembali merasuki tubuhku. Syukurlah tak ada kejadian aneh hingga kami sampai di tujuan, Usai bongkar muatan, selama 15 hari di pelabuhan Malaysia, kami kembali berlayar menuju Lampung. Aku tak sabar ingin secepatnya tiba di sana. Aku yakin, Mami pasti menantikan kedatanganku yang sudah terlambat lama. Dia wanita sederhana pedagang kopi keliling di pelabuhan. Setiap awak kapal yang bersandar di Lampung, tentu mengenalnya. Bersamanya, aku berharap hidupku lebih berwarna lagi. Pada saat pelayaran menuju Lampung, suatu malam aku sendirian di kamar, asik, aku bebas berfantasi tanpa ada yang mengganggu. Aku membayangkan Mami, agar bisa melupakan sosok makhluk jahat itu. Tapi, ya Tuhan, beberapa jam kemudian, aku kembali mendapatkan teror. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba sosok mengerikan itu sudah berdiri di hadapanku. Dia menampakkan wujudnya yang sangat menyeramkan, persis maklampir. Gaun malamnya tetap berwarna perak, namun wajahnya tak cantik lagi. Aku takut setengah mati. Sekujur tubuhku lemas. Ingin berteriak, tapi bibir rasanya terkunci. Ingin lari keluar dari kamar pun tak bisa. Akhirnya dengan tubuhku metar, aku hanya pasrah. Di saat ketakutanku tak tertahan lagi, tiba-tiba dia menghilang. Aku lantas menghambur keluar kamar, ke ruangan pak cif. Aku menemukan ketenangan dan merasa aman. Setidaknya ada hiburan, sementara menunggu pagi. Pak cif cukup bijak, mengizinkan aku nonton DVD sesuka aku di kamarnya. Kapal bersandar di Lampung pada malam hari. Aku betul-betul kesemaran. Setelah pamit pada pak cif, aku menemui mami yang rumahnya tidak seberapa jauh dari pelabuhan. Gadis sederhana itu amat antusias mendengarkan kejadian aneh yang kualami. Beberapa saat kami terdiam, mami menataku. Entah apa yang dia pikirkan, kemudian dia memecah kesunyian. Sebaiknya, istirahat saja dulu kerja di laut, kak. Makhluk itu berbahaya. Siapa tahu dia minta korban. Tapi saya hanya menyarankan. Tidak memaksa, lho. Bibir gadis itu bergetar. Giliran aku diam kebingungan, mana yang harus kupilih. Masih dua pulau lagi yang akan kusinggahi. Kalau diteruskan, aku akan terus-terusan ditemui makhluk sialan itu. Aku tak ingin berlama-lama dalam kebimbangan. Karena yakin, rasa takut itu berasal dari diriku sendiri, maka aku putuskan meneruskan pelayaran ke Pulau Bangka. Keinginan mengundurkan diriku tanggukan sampai tiba di rute terakhir. Ya, kembali ke Pontianak. Dengan begitu, paling tidak aku bangga akan diriku. Setidaknya aku bukan ke laut pengecut. Selama bersandar di Pulau Bangka, tak ada kejadian aneh. Mungkin makhluk itu telah lupa dan bosan mengusik ketenanganku. Atau mungkin dia sudah berselingkuh dengan ABK lain. Segala sesuatu berjalan wajar, hingga selesai bongkar muatan. Setelah itu, pelayaran dilanjutkan menuju ke tapang. Pagi cerah, laut masih berkabut. Sewaktu kapal bertolak meninggalkan pelabuhan Bangka. Sebagai seorang pelaut, aku tahu persis, kalau sedari dulu Pulau Ketapang, memang terkenal nuansa mistisnya. Sering ku dengar cerita teman yang melihat penampakan di pelabuhan, tapi aku cenderung mengabekannya. Tiga hari berlalu, aman di Ketapang, Pak Sif gembira melihatku kembali ceria dan membaur sesama ABK. Seperti biasanya, kami bersendak gurau, melepas penat, posai kerja bongkar muatan. Namun sungguh aneh, di tengah keceriaan itu, tiba-tiba sekelebat bayangan kembali melintas dalam penaku. Bayangan wanita bergaun perak itu. Tapi segera ku tepis dan langsung mengingat Mami. Demikian ku lakukan berulang-ulang kali, sehingga pikiran dan perasaanku mulai ngelantur. Semula aku beranggapan, mustahil maluk itu kembali mendatangiku lagi, karena jarak marundang Ketapang terlampau jauh. Tapi nyatanya, dia terus mengikutiku, dan kembali bereaksi. Kali ini kejadiannya sangat aneh. Malam itu, hujan masih menyisakan krimis. Suasana pelabuhan Ketapang tampak lengang. Biasanya bila cuaca cerah, warga setempat selalu datang meramaikan pelabuhan. Di sana-sini biasanya terlihat pasangan memadukasi, duduk santai di dermaga, sambil mengobrol janji-janji manisnya. Tapi, malam itu suasana sepi sekali. Bahkan sebagian temanku pasti sudah terlelap. Aku belum mengantuk. Aneh, perasaanku terasa sangat galau, resah. Kusibukan diri dengan mempertimbangkan keputusan terbaik setelah tiba di Pontianak nanti. Berhenti kerja di laut, tapi apa yang bisa aku lakukan, sementara aku tak punya pengalaman kerja di darat. Angin bertiup kencang dan rasa dingin semakin menggigit. Sebagai perokok kronik, di saat cuaca dingin, aku sangat membutuhkannya. Sial, perokokku tak satu pun tersisa. Aku beringsut ke kamar sebelah. Begitu pintu terkuat, kuliah temanku sudah pulas meringkuk. Rasanya sungkan membangunkan tidurnya. Siapa tahu, mungkin dia tengah mimpi indah. Kemudian aku langsung meraih sebungkus rokok yang tergeletak di atas meja. Aku nyalakan korek api, lalu menyulut sebatang. Begitu melangkah ingin meninggalkan kamar, tiba-tiba ada yang menyentuh kundaku. Spontan bulu kuduku meremang. Ya Tuhan, makhluk itu muncul dari kehampaan. Dia tiba-tiba saja sudah berdiri dengan berkacak dingyang menghadangku di bibir pintu. Tubuhnya yang langsung itu masih mengenakan gaun malam berwarna perak. Bibirnya tersenyum sinis dengan sorot mata melotot tajam. Tanpa kuasa menolak, aku mengikuti langkah wanita itu ketika dia menuntun lenganku pergi meninggalkan kapal. Hanya itu terakhir yang ku ingat diambang batas kesadaranku. Rupanya, tak seorang APK pun tahu bahwa aku kembali dirasuki dan pergi bersama sosok perempuan misterius di itu ke alamnya. Ya, suatu tempat yang sulit diketahui di mana letak persisnya. Sebuah tempat yang sangat asing bagiku dan bagi siapapun juga. Mungkin bukan di alam nyata. Yang pasti, panorama alamnya begitu indah dilatari sederetan pohon rindang. Anehnya, selama dalam pengembaraan itu yang kurasakan bukannya malam hari, tetapi suatu sore saat matahari akan tenggelam, cuaca redup menyejukkan, seluas mata memandang yang kulihat hanyalah hamparan pemandangan menakjubkan. Setelah cukup lama berjalan, aku pun merasa lelah. Aku mengajaknya duduk di tepi sebuah telaga. Wanita itu berdiri membelakangiku. Sementara aku tak berkedip memandang ikan-ikan beraneka warna yang terus berenang berseliweran di dalam telaga yang sangat pening. Karena kelelahan, aku bersandar pada pokok pohon mati di tepi telaga itu. Tak lama kemudian, makhluk itu meliriku sekilas, lalu pergi tanpa bicara sepatah katapun. Yang tak kalah aneh, saat terjaga, aku berada di bulitan kapal. Dengan guguk, aku segera berlari meninggalkan lokasi ini. Waktu itu pagi sudah tiba. Saat masuk kamar, kulihat Perry belum juga bangun. Pagi itu perasaanku tak menentu. Aku merenung mengenang perjalanan yang kutelusuri di luar kesadaranku. Sementara, Ratu Rosali bertolak meninggalkan pelabuhan ketapang. Selama dalam pelayaran menuju Pontianak, sengaja aku pindah kamar. Temanku tak keberatan bertukar kamar yang kuanggap sial itu. Dengan senang hati, aku akan tidur di kamarmu. Jika nasib lagi mujur, siapa tahu makhluk itu hadir dalam mimpiku nanti, kemudian memberi angkat situ. Lalu aku kaya mendadak jadi jutawan. Ujar idam, temanku dengan gayanya yang jenaka. Setelah bertukar kamar dengan idam, ku kira wanita gaib itu tak lagi mengusiku. Namun kenyataannya, dia terus mengikuti kemanapun aku pindah. Bahkan kemanapun kapal berlayar, aku tak bisa mendeteksi keberadaannya, karena aku tak punya kemampuan supernatural. Di kamar yang baru, aku beranjak tidur dengan perasaan sedikit lega. Iarlah temanku yang didatangi makhluk gaib itu. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba dia muncul lagi dalam mimpiku. Kulihat dia tampak beringas, seperti ingin menelanku hidup-hidup. Jelas terdengar saat wanita itu bicara begini, nama aku tuh diem. Aku minta disediakan gamping putih. Bahkan dia mengasam akan terus meneror Amerika Ratu Rosali sebelum keinginannya dikabulkan. Aku hanya melongo terdiam, hanya bisa mendengar, ingin bicara, tapi tak terucapkan. Mimpi malam itu makin membulatkan tekatku untuk mengundurkan diri. Aku tak harus takut tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di darat. Bukankah tersedia banyak pilihan dalam hidup? Jika mau berusaha, selalu ada jalan. Demikian pikirku. Bila tak ada peluang di daratan, apa salahnya kembali bekerja di laut, tak harus kapal kargo Ratu Rosali yang berhantu ini. Setelah selesai bongkar muatan di belabuhan Pontianak, malamnya aku menemui Pak Sip di kamarnya. dengan tegas kusampaikan keputusanku. Mendengar itu, dia menyipitkan mata. Mungkin sulit memahami alasan pengunduran diriku yang begitu mendadak, tapi dia merasa tidak berhak menghalangi niatku. Sebelum pergi meninggalkan kapal, aku harus menceritakan mimpiku semalam. Salah besar jika aku pendam sendiri, demi keselamatan seisi kapal, apa salahnya memenuhi permintaan makhluk itu. Sepertinya Pak Sip tak mempercayai kata-kataku. Dia menganggap makhluk gaib jenis apapun hanyalah tahil belaka. Tak mengapa, yang penting aku lega, sebab mimpi yang membebani pikiranku itu telah kuceritakan padanya. Sebulan kemudian, Ratu Rosali kembali berlayar ke Malaysia. Sebelum kapal bertolak, aku menemui Ferry dan menanyakan tentang kambing putih permintaan makhluk itu. Tapi jawabannya, Pak Sip mengabekan itu. Aku membatin ABK siapa lagi yang akan diteror wanita sialan itu nanti. Sementara belum mendapat pekerjaan, aku menghabiskan hari-hariku di kelabuhan. Kadang ikut melaut dengan perahu nelayan, berangkat pagi mencari ikan, sore harinya kembali ke daratan. Waktu terus berlalu, Senin pagi, tiba-tiba aku dikejutkan oleh kedatangan kapal nelayan yang membawa Pak Sip bersama 10 ABK Ratu Rosali, kapal nelayan itu menyelamatkan mereka saat terapung di tengah laut tak jauh dari Pulau Marundang. Menurut Ferry, yang kutemui dalam keadaan shock, saat melintasi lautan Pulau Marundang, kapal kembali mengalami kerusakan, baling-baling kemudi patah tanpa sebab, ketika itulah tiba-tiba angin bertiup kencang dari dua arah, barat dan barat laut, membangkitkan ombak setinggi 5 meter. Ratu Rosali terombang ambing tanpa daya, akhirnya, suatu tamparan ombak yang begitu dasyat menenggelamkannya, tamatlah riwayat kapal kargu itu. Mendengar cerita Ferry, seketika sosok makhluk itu berkelebat dalam bernaku, adakah hubungan kesalahan itu dengan sikap sombong Pak Sip yang tak mau memberikan kambing putih pada sosok perempuan kait yang menangku bernama Tukim itu? Wallahualam, hanya Allah SWT yang mengetahui rahasia hikmah dibalik setiap musibah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.